Penyakit jantung merupakan kondisi serius atau suatu penyakit yang tidak boleh diabaikan Hmm, kira-kira penyakit jantung itu ada apa aja sih dok? Nah, simak terus videonya sampai akhir ya Pols Untuk penyakit jantung ini sebenarnya ada banyak sekali ya Pols macamnya Cuman disini saya akan membahas mungkin dua penyakit jantung yang sering dialami oleh masyarakat Yang pertama adalah kondisi serangan jantung atau heart attack Nah, pada kondisi ini terjadi sumbatan pada pembuluh darah ataupun arteri yang menuju ke otak jantung Sumbatan ini diakibatkan karena adanya plak atau penumpukan lemak ataupun kolesterol pada pembuluh darah jantung Sehingga suplai darah ataupun oksigen yang menuju ke otak, ke jantung, ataupun ke paru-paru akan mengalami hambatan Nah, untuk kondisi penyakit jantung yang kedua yang tersering adalah kondisi henti jantung atau cardiac arrest Nah, ini diakibatkan karena adanya gangguan pada sistem konduksi atau sistem kelistrikan jantung Yang dipicu oleh adanya gangguan irama jantung atau aritmia Untuk serangan jantung sendiri, ini memang faktor resiko yang tinggi untuk seseorang mengalami kondisi henti jantung Pada saat seseorang mengalami kondisi serangan jantung, maka akan muncul beberapa gejala Seperti nyeri dada yang khas, seperti ditindih benda berat Nah, nyeri dadanya ini khas banget biasanya di dada yang sebelah kiri Kemudian akan menjalar sampai ke leher, lengan Kemudian bisa muncul mual, muntah, dan keringat dingin Bahkan penderitanya bisa sampai mengalami kondisi pingsan atau sesak nafas Nah, sedangkan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi henti jantung Tentu pada saat kita rabanadi, terutama di daerah leher atau nadi di arteri karotis Akan tidak terabanadi Untuk beberapa faktor resiko yang lain yang bisa muncul pada seseorang yang mengalami kondisi serangan jantung atau henti jantung Yaitu bisa muncul karena obesitas atau kelebihan berat badan Kemudian juga bisa karena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi Lalu penyakit diabetes atau kencing manis Atau pada orang yang memiliki riwayat keluarga memiliki penyakit jantung Nah, untuk tindakannya seperti apa dok? Atau terapi yang dapat dilakukan Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung Biasanya dokter akan melihat dulu dan menilai onset dari muncul nyeri dadanya ini dari jam berapa Kalau misalnya masih dalam waktu 6 jam Biasanya ini merupakan onset yang sangat bagus untuk pasien tersebut dilakukan pemasangan ring jantung Jadi ring ini tujuannya adalah untuk membuka sumbatan Supaya aliran darah ataupun supply oksigen akan kembali berjalan lancar Kembali menuju ke otot jantung, otak maupun ke paru-paru Sedangkan pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami kondisi henti jantung atau cardiac arrest Biasanya tindakannya adalah harus dilakukan resusitasi jantung paru atau RGP Untuk tindakan RGP atau resusitasi jantung paru ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh dokter Tetapi harus juga bisa dilakukan oleh masyarakat awam atau orang awam ya pos Nah pada pasien yang kita duga mengalami kondisi henti jantung Kita pastikan bahwa pasien ini harus dalam kondisi yang aman Yaitu kita tempatkan pasien pada posisi yang datar atau alas yang datar Kemudian terhindar dari benda-benda atau orang-orang di sekitarnya Kemudian kita cek respon pasien ini yaitu dengan menepuk-nepukan bagian bahu Yaitu dengan panggil namanya dengan suara yang keras sampai pasien itu apakah berespon atau tidak Kalau misalnya ternyata pasien itu tidak berespon, diam saja Kita harus meminta teman kita atau orang lain untuk panggil bantuan Biasanya kalau di Bandung atau di Jawa Barat itu telepon ambulan dengan nomor 118 Nah sambil menunggu bantuan ataupun ambulan itu datang Kita harus memberikan bantuan RGP pada pasien Yaitu kita pertama cek dulu nadi yang ada di leher Atau namanya adalah arteri karotis Kita cek dulu dengan menggunakan 2 jari dan kita rabat selama 10 detik Apakah kerabat nadinya atau tidak Kalau ternyata nadinya tidak terabat Maka tindakan yang harus kita lakukan adalah tindakan kompresi atau pijat jantung Yaitu kita berikan selama kurang lebih 30 kali kompresi Kemudian setelah dilakukan 30 kali kompresi kita berikan 2 kali nafas bantuan Nah 30 kompresi dan 2 kali nafas bantuan ini dihitung sebagai 1 siklus Idealnya yaitu dilakukan sampai dengan 5 siklus Kalau misalnya Paul sudah memberikan bantuan sebanyak 5 siklus Kemudian kita cek lagi nadi yang ada di leher Selama 10 detik kita cek apakah nadinya terabat atau tidak Kalau misalnya nadinya sudah terabat Artinya suplai darah atau pasukan oksigen sudah kembali ke otot jantung Dan pasien yang mengalami henti jantung harus diposisikan kepada posisi recovery Yaitu gambarnya seperti disini ya Nah terus kalau misalnya ternyata sebelum diberikan 5 siklus Kapan sidok RGP ini dihentikan? Jadi pemberian pompa jantung atau resusitas jantung paru ini Boleh dihentikan sebelum 5 siklus Kalau ternyata bantuan yang lebih ahli sudah datang Misalnya ambulannya sudah keburu datang Atau misalnya pasiennya sudah bangun, sudah bergerak Atau sadar secara spontan Atau kemudian penolong kelelahan Jadi harus bergantian dengan orang lain untuk menolongnya Oke sekian ya Pauls penjelasan di video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share ya Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya Di Youtube channel klinik Mutiara Cikutra Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax